Pengusaha media terbesar di dunia, Rupert Murdoch diminta pertanggung jawabannya. Pengusaha kelahiran Australia berusia 81 tahun ini dikenal sebagai pemain di balik layar panggung politik Inggris. Murdoch menyangkal telah menggunakan medianya untuk kepentingan tertentu. Murdoch tampil sehari setelah anaknya, James memberi kesaksian dan telah memicu berbagai kontroversi yang berkaitan dengan sekretaris media Inggris Jeremy Hearn. Melalui email terungkap adanya kebocoran informasi dari kantornya. Dalam penjelasannya di parlemen, Han bersikeras ia tidak bersalah. Dari transkrip percakapan dan teks yang dipublikasikan kemarin antara penasihat khusus saya Adam Smith dengan wakil perusahaan berita ada dukaan indikasi eksisnya jalan belakang di mana News Corporation dapat mempengaruhi keputusan saya. Hal itu tidak pernah terjadi. Penasehat khusus yang bersangkutan telah mengundurkan diri. Dan hal itu sudah cukup bagi Perdana Menteri David Cameron. Biarkan saya memperjelas mengenai sekretaris kebudayaan yang saya dukung penuh. Data ekonomi menunjukkan bahwa Inggris telah jatuh ke dalam resisi global. Ada yang mengatakan ini adalah saat terburuk bagi Perdana Menteri. Di lain pihak, Rupert Murdoch mendapat pujian atas kinerjanya yang meyakinkan pada hari pertama sebelum penyelidikan.